Jumpa lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor, channel yang mengopas tentang dunia saham. Dan di video kali ini kita akan membacakan lagi ya sentimen-sentimen atau berita-berita yang telah terjadi di satu minggu terakhir ini. Teman-teman sebelum kita mulai pembahasannya, silahkan teman-teman subscribe dulu bagi yang belum subscribe. Silahkan teman-teman juga download e-book kami secara free. Kami menulis e-book berisi 5 saham yang menurut analisa kami under value. Dan teman-teman silahkan join di channel telegram kami, channel The Investor. Karena kadang saya di situ share tulisan-tulisan yang tidak bisa saya videokan. Semua linknya ada dalam deskripsi di video ini atau di dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, berita yang pertama kemarin kita dihibohkan oleh kasus binary option ya. Dimana program ini program yang menjanjikan keuntungan secara gampang, keuntungan secara berlipat. Dan ternyata korbannya ada banyak sekali ya, korbannya banyak sekali sampai viral di mana-mana. Nah teman-teman sekalian belajar dari sini, kita harus memang harus waspada, harus tahu. Ketika kita ditawari oleh sesuatu yang bersifat easy money gitu. Ya sesuatu yang bersifat gampang untuk dapat keuntungan. Ya bahkan keuntungan bisa berlipat dalam jangka waktu yang sangat pendek. Nah itu harus diwaspadai. Karena di jaman sekarang itu nggak ada namanya easy money ya, keuntungan yang gampang. Cara mendapatkan uang dengan gampang nggak perlu ngapa-ngapain gitu. Semua sudah dilakukan by system dan sebagainya. Nah itu perlu diwaspadai. Saya sendiri saya tidak apa namanya, tidak tahu. Tidak tahu mendetail mengenai bagaimana binary option ini bekerja ya. Cuma memang ketika kita bicara mengenai janji keuntungan berlipat secara singkat, ya sudah pasti kalau biasanya saya sendiri ya saya skip gitu. Ya memang kelihatannya kita pengen banget nyobain gitu ya, nyoba sedikit. Nyoba sedikit dan biasanya ketika kita sudah nyoba sedikit, itu berhasil. Berhasil, ketika berhasil kita jadi tamak nih. Ketika tamak ya kita akan nambah terus duit di situ, top up-top up terus. Cuma tidak ada planning kalau misalkan uang hilang, ternyata di penghujung ya tiba-tiba setelah kita nanamkan duit yang besar, disitulah biasanya kita akan kehilangan semuanya gitu. Itu biasanya modus-modus penipuan seperti itu ya. Jadi pastikan teman-teman penonton setiap channel The Investor harus berhati-hati. Oke kemudian berita selanjutnya yaitu ekspor mobil 2022 akan tembus 300.000 unit ya. Jadi ini adalah berita yang cukup bagus bagi industri otomotif ya. Dimana Indonesia ditargetkan menembus 300.000 unit untuk pangsa pasar ekspor atau tumbuh 5% dari realisasi 2021. Jadi 2021 kemarin ya sektor otomotif dapat sentimen bagus. Dimana kalau kita lihat kinerja beberapa perusahaan otomotif termasuk Astra International itu mengalami kenaikan ya. Kenaikan yang signifikan. Dan harapannya di tahun 2022 ini bisa naik lagi. Dan ketika naik lagi ya maka disitu biasanya sentimen positif akan masuk dan ini bisa mendorong harga sahamnya untuk naik ke atas. Oke kemudian yang ketiga berita selanjutnya yaitu mengenai insentif PPN DTP gairahkan penjualan perumnas. Jadi PPN DTP ini adalah pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah ya. Jadi dengan adanya insentif ini maka disini dikatakan tak bisa menggairahkan penjualan perumnas. Jadi kalau kita lihat perumnas ini berarti ada hubungannya dengan properti. Memang kalau kita lihat saham-saham properti di awal tahun 2022 ini tidak memuaskan ya. Ternyata harga sahamnya justru turun. Sebenarnya kalau kita lihat kinerja di 2021 kemarin juga memang belum pulih seperti sebelum COVID. Ya kalau kita lihat beberapa kinerja seperti Pakwon Jati, CTRA, dan sebagainya ya. BSD dan sebagainya memang naik dibandingkan tahun 2020. Tapi kenaikannya belum seperti sebelum COVID. Ya sekitar seperti 2019 maupun 2018. Harapannya ya di tahun 2022 ini ketika ekonomi kembali pulih, sektor otomotif kinerjanya bisa naik lagi, bisa seperti sebelum COVID. Dan itu juga bisa mendorong harga sahamnya ikut naik lagi. Harapannya seperti itu. Nah mumpung sekarang belum naik gitu ya. Kita bisa mulai akumulasi. Kita bisa pilih saham-saham yang sudah mencetak kinerja bagus. Ya jadi kita melihat kinerjanya bagus dulu. Kita masuk dulu kemudian sabar. Kita tunggu sampai nanti ada sentimen gede yang masuk di sektor properti. Di situ biasanya harga sahamnya juga akan terdorong naik. Oke kemudian berita selanjutnya ya mengenai Omikron. Dari kemarin Pak Menkes dia memprediksi bahwa puncak gelombang Omikron adalah di akhir Februari. Dan di sini sekarang baru awal Februari. Kita lihat memang kenaikannya sangat masif ya. Penyebaran Omikron ini sangat tinggi. Sempat beberapa daerah masuk lagi ke PPKM level 2. Dan sempat terjadi atau diberlakukan pembatasan-pembatasan lagi. Dan ini memang bisa mendorong kinerja perusahaan-perusahaan yang berbasis retail ya. Berbasis masa itu akan kinerjanya akan kembali turun. Kira-kira untuk bulan Februari tahun 2022 ini. Dan harapannya memang hanya terjadi puncak-puncaknya di Februari saja. Maret dan seterusnya harapannya bisa kembali reda. Sehingga kalau bisa kembali reda masyarakat bisa beraktifitas kembali. Ya bisa melakukan bisnisnya dengan lebih oke lagi tanpa pembatasan-pembatasan. Dan disitu kinerja perusahaan-perusahaan yang berbasis retail bisa ikut naik lagi. Dan disitu juga nantinya bisa mendorong kenaikan harga sahamnya. Ya kita doakan bersama-sama supaya Indonesia cepat pulih dari gelombang virus COVID-19 ini. Ya berita selanjutnya ya mengenai kartel minyak goreng. Jadi ketika pemerintah sudah melakukan intervensi mengenai minyak goreng di Indonesia ini ya. Ternyata kalau kita lihat di supermarket di berita khususnya ketika pemerintah mengumumkan bahwa harga minyak goreng dipatok sekian untuk dijual ke retail gitu. Ternyata setelah dicek di supermarket atau di minimarket barangnya nggak ada. Nah itu memang yang terjadi saat ini teman-teman ya. Dimana memang kejadiannya sangat ironis sekali. Dimana kita Indonesia ini adalah penghasil CPO ya. Penghasil CPO terbesar di dunia. Tapi justru kita kesulitan mendapatkan minyak goreng di harga murah. Dan memang kalau kita berkaca ke negara-negara tetangga seperti Malaysia ya. Dimana dia Malaysia ini juga penghasil CPO terbesar kedua di dunia. Nah mereka bisa menyediakan minyak goreng di harga yang lebih murah dari kita gitu. Kenapa kita tidak bisa? Nah itu adalah PR ya. Walaupun memang kita tahu Indonesia sangat berbeda dengan Malaysia ya. Indonesia ini negara kepulauan yang pulauannya sangat banyak. Dari Sabang sampai Merauke. Berbeda dengan Malaysia yang berupa satu daratan besar gitu ya. Otomatis untuk mensuplai kebutuhan-kebutuhan komoditas seperti ini pastinya lebih susah memang. Tapi harapannya dengan adanya DMO yang diberlakukan ya. Yang diberlakukan, yang diterapkan oleh Menteri Perdagangan. Harapannya bisa mengeram kenaikan harga minyak goreng. Dan juga terutama untuk supply-nya bisa diperbanyak lagi gitu. Ya harapannya seperti itu. Nah berita selanjutnya yaitu mengenai OPEC ya. OPEC sepakat menaikan produksi pada Maret. Jadi OPEC ini adalah negara-negara pengekspor minyak bumi. Kita tahu ya ketika negara dalam kondisi krisis ya waktu itu global di tahun 2020 harga minyak dunia turun. Tapi begitu perlahan-lahan pembatasan sudah mulai dibuka. Dan di situ akhirnya permintaan akan energi kembali naik. Dan membuat harga minyak bumi salah satunya juga melambung tinggi. Nah sekarang sudah tembus kira-kira di atas 80 dolar ya. Nah otomatis ketika harga komoditas tinggi membuat inflasi karena semua atau biaya produksi akan naik. Nah dengan OPEC nih anggota-anggota OPEC atau negara-negara produsen minyak bumi untuk menaikkan produksi. Harapannya dia bisa menambah supply di market dan harga minyak bumi bisa turun kembali sehingga bisa menstabilkan ekonomi negara tersebut. Harapannya seperti itu. Cuma kita lihat lagi nanti. Nah ini yang menarik ya berita selanjutnya di awal Februari ini yang sangat menarik yaitu ekspor batu bara telah dibuka dan produsen banjir pesanan. Artinya di bulan Januari kemarin karena kita ya bangsa Indonesia ini tiba-tiba kekurangan batu bara untuk supply listriknya PLN ya. Disitu pemerintah membuat kebijakan untuk stop ekspor batu bara selama bulan Januari. Dan itu membuat harga batu bara global makin naik lagi. Kenapa? Karena Indonesia ini adalah salah satu produsen batu bara terbesar di dunia. Dan setelah dibuka harapannya harga batu bara dunia bisa kembali stabil lagi atau lebih terkendali lagi. Dan ketika ekspor ini sudah dibuka otomatis perusahaan-perusahaan yang tadinya tidak bisa ekspor dia bisa kembali ekspor lagi dan bisa menikmati cuanya lagi. Jadi batu bara menurut saya masih ada potensi untuk naik harganya di tahun ini ya. Mumpung belum naik banyak ya kita bisa mulai akumulasi lagi gitu. Yang ngomong-ngomong sudah punya saham batu bara apa aja nih? Tulis di kolom komentar ya. Oke selanjutnya yang juga tidak kalah menarik lagi yaitu laba BRI melonjak 75%. Ya ini adalah salah satu king of bursa di Indonesia ini ya BBRI dengan market cap terbesar kedua di Indonesia setelah BBCA. Jadi kita lihat tiga atau empat bank besar ini yaitu BCA, BNI, Mandiri, dan juga BNI menunjukkan performa yang sangat luar biasa ya. Khususnya BBNI kemarin labanya sudah diumumkan naik 200%. Dan yang terakhir BRI sudah mengumumkan juga bahwa labanya naik 75%. Otomatis ketika empat bank besar ini membukan kenaikan laba yang bagus ya yang sangat signifikan dibandingkan tahun 2020. Ini juga bisa mendorong IHSG untuk menembus ATH-nya lagi gitu. Kenapa? Karena memang IHSG kita terbesar ditopang oleh empat bank ini. Ya Mandiri, BRI, BNI, dan BCA. Jadi kalau empat bank ini dalam kondisi solid, nah itu bisa mendorong IHSG-nya untuk bisa nembus ATH-nya lagi ya. Dan ternyata di hari kemarin ya, tanggal 7 Februari, hari Senin kemarin, terjadi itu ya IHSG menembus ATH-nya. Nah, berita selanjutnya yaitu mengenai perpindahan ibu kota ya. Dimana ibu kota ini juga istilahnya digadang-gadang bisa menggerakkan ekonomi ya. Terutama di sektor infrastruktur dan properti. Dan nanti ketika ini sudah mulai berjalan ya, pembangunannya sudah mulai berjalan dan sebagainya. Sebenarnya tidak hanya mereka-mereka yang punya proyek di IKN saja gitu. Yang terkena dampak positifnya atau sentimen positif, tapi juga keseluruhan. Karena memang di bursa kita unik gitu ya. Dimana ada satu sentimen positif tertentu, biasanya satu sektor tersebut naik semua. Dan ini bisa dijadikan trigger ya bahwa ini loh ada potensi perpindahan ibu kota. Jadi nanti proyek akan berkepanjangan dan membuat kinerja emiten-emiten konstruksi, infrastruktur, maupun properti juga bagus. Nah berita selanjutnya mengenai rupiah yang melemah ya, melemah 0,03% dalam satu minggu terakhir ini ya. Jadi memang kita tahu ketika ada sentimen tapering maupun kenaikan suku bunga di Amerika, biasanya rupiah akan melemah dan dolar naik. Nah kenapa bisa seperti itu? Karena dolarnya mau balik kampung ke Amerika. Otomatis ketika dolarnya balik ke Amerika, maka pembelian dolar di dalam negeri juga akan semakin tinggi membuat harga dolar naik. Nah efeknya apa ketika dolar ini naik? Ya salah satunya bagi mereka para importer ya, para perusahaan-perusahaan yang dia biasanya menggunakan bahan baku dari luar negeri atau impor. Nah disitu akan terkena imbasnya. Nah dimana bahan bakunya akan menjadi naik. Ya otomatis kalau bahan baku naik, ongkos produksi naik. Nah kalau ongkos produksi naik, nah tergantung nih produknya bisa dinaikkan nggak harganya. Kalau misalkan dia tidak bisa menaikkan harga produksinya, sorry harga barang jualnya ya, maka dia akan kena nanti laba bersihnya ya. Laba bersihnya akan tergerus karena kenaikan dari dolar ya. Kenaikan dari ongkos dolarnya. Tapi ketika dolar naik, salah satu hal yang justru menguntungkan adalah para eksportir. Mereka-mereka yang ekspor, dia seneng nih. Kenapa? Karena dia jualan ke luar negeri, dia dapatnya dolar. Ketika dolar naik, nah maka nilai dolarnya ini akan lebih tinggi ketika ditukar ke rupiah. Seperti itu. Nah disini kita juga harus bisa melihat nih, kira-kira mana perusahaan yang diuntungkan dengan kenaikan dolar. Dan berita yang terakhir adalah berita mengenai Indonesia bersiap injak kerem darurat. Karena kasus COVID-19 yang makin naik gitu ya, makin tidak terkendali. Ini para pengamat ekonomi siap-siap nih, siap-siap memprediksi bahwa pemerintah akan menginjak kerem darurat. Artinya mungkin akan dilakukan pembatasan-pembatasan lagi. Cuman memang ketika pembatasan dilakukan lagi, nah siap-siap ya, tadi yang sempat kita jelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang berbasis masa ya, berbasis retail itu juga akan terkena dampaknya. Oke itu sekilas review mengenai berita-berita yang terjadi selama sepekan ini. Ya terima kasih sudah menonton video sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam pasif income. Terima kasih sudah menonton video kami.